selamat pagi assalamualaikum sahabat hortikultura nah pagi ini saya akan memberi tutorial atau mengulas cara memanfaatkan entres dan cara sambung atau saya produksi bibit mangga banyak sekali yang tanya ke saya ingin beli entres mangga oke dan kebanyakan dia tanya satu entres itu bisa untuk berapa sambungan gitu lah kalau biasanya yang saya gunakan satu entres itu bisa tergantung kalian ke terampilan kalian jika kalian jago nyambung satu entres itu bisa jadi banyak nah contohnya kayak ini ya ini tadinya adalah satu entres ini satu entres panjang nah biasanya nah biasanya kalau masih ada bekas daun begini masih bisa digunakan nah kalau ini saya bisa jadi ini sebenarnya bisa jadi ini satu dua ini tiga empat ini bisa saya pergunakan jadi lima sambungan ini satu entres ya panjang ya tapi rata-rata saya bilang sih ya satu entres itu untuk dua atau tiga sambungan lah yang paling ideal ya contohnya kalau entres penjang pendek begini ya ini satu atas kita ambil ini dua mata ini satu jadi tiga kalau untuk ini bisa tiga langsung kita praktekan aja ya ini saya menjadi tiga kita bersihkan dulu bekas tangkai daunnya ini nah ini bisa tiga kita potong dulu ini coba ke bawah sini ya kita potong dulu satu ini bisa jadi satu satu lagi nah ini jadi dua dan ini tiga jadinya ini satu dua tiga oke langsung kita praktekan ini yang pertama dulu kita dekatkan dulu biar mudah ya nah ini adalah teknik atau cara saya menyambung nah jadi saya iris miring dulu nah oke setelah iris miring maka entres nah entres juga saya iris miring juga ini sebenarnya kalau pemula masih agak susah ya harus banyak belajar dulu ya oke langsung kita tempelkan nah kalau kita ikat ikat dari bawah ke atas ya ini paling penting yalah di atas di calon tunas ini cukup sekali saja sekali lilit ya itu supaya nanti calon mata tunas itu akan mudah menembus plastiknya nah ini itu yang pertama nah ini entres yang kedua sama kita potong miring oke lalu ini entresnya kita persiapkan kita potong miring juga nah sekali lagi usahakan kalau bisa ini sekali iris ya sekali iris saja kalau bisa kalau gak bisa ya rapikan lah dua kali masih oke kita ikat dari bawah ke atas ini di calon mata tunas ini calon mata tunas ini usahakan sekali sekali nah sekali lilitan kita ikatkan ke situ dengan satu kali lilit diharapkan nanti mata tunas akan mudah menembus plastik tinggal satu lagi berarti kita pilih yang agak besar karena itu di bagian bawah ini entresnya ini entresnya nah ini entres bagian bawah kita oke kalau kita siapkan entresnya oke kita tinggal pasang ini entres nah ini ingat di bagian ujung yang calon mata tunas cukup sekali saja jadi satu entres bisa jadi tiga ya kan satu dua tiga oke mudah-mudahan ini bisa memberi atau menjadi jawaban bagi kalian yang pernah tanya ke saya mas yul satu entres itu bisa jadi berapa sambungan ya tergantung keahlian kalian dan tergantung entresnya juga kalau entres kayak ini nih saya bisa jadi satu dua dan tiga kalau entres segini saya jadi tiga tapi saya kalau ditanya selalu bilang satu entres ya bisalah dua sambungan sebenarnya bisa jadi tiga atau empat tergantung keahlian kalian ini kalau dimanfaatkan istilahnya benar-benar hemat ini satu dua tiga bisa empat yang penting ada calon mata tunas nanti yang bisa keluar istilahnya ini bekas tangkai daun ini pasti di ketiaknya ini nanti ada calon mata tunasnya oke terima kasih mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi kalian oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati